Intro Lah yang terlebih lagi, sebelum engkau mati Engkau mesti belajar mati Nah dalam sebuah perinci Memang Jawa ini tidak punya agama Tapi punya budaya adilu Coba saya tanya Ada manusia, tunjukkan jarimu yang tidak melakukan cara Tunjukkan satu saja sebagai manusia Intro Saya mau tanya lagi Jadi kemarin Pak Jenengan menyampaikan Brian Urib Yang penting kita Brian Urib Tak kalah menghadapi perang kebenaran Melawan kebenaran Saya itu merasa Di dalamnya atau secara lebih mendalam Sepertinya masih ada yang Pan Jenengan sembunyikan Atau ada esensi lain Dasar-dasar adilu Yang lebih dari itu Pak Mitulut Pan Jenengan keperipun Tapi, 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 uluh salamu niyok Atau batyok, wisukkan nusantara Jadi, kita bercerita itu kalau bulgar memang ya Ya kalau prinsip Jawa khususnya Terima dilubungi itu kan Ngertio Ya, berupaya Atau menutupi pengertiannya ini Berupaya Seolah-olah bura-bura tidak tahu Kaya pun Sugih maksudnya Berharta lah Ya lebih baik Berbura-bura tidak berharta Terus Pinter pun Lebih baik Bura-bura Bodoh Atau menutupi kepandainya Dalam konotasinya Jangan sok Jangan sok pinter Jangan sok tahu Jangan sok bisa Tapi ya Malah yang lebih itu Harus kita Bukan merasa bisa Tapi bisa merasakan Itu prinsipnya lah diantaranya Nah kita Untuk menjawab itu Artinya memang Ada yang disembunyikan Dalam ajaran Adilugung Atau kawruh Lebih tepatnya Ini kawruh Kawruh itu adalah Pengetahuan umum lah Caranya Apa ya Kawruh Tapi kalau ajaran Itu kan cenderung kepada Apa Doktrin ya Ya kan Spesifikasi setidaknya Kekhususan Apa ya Spesifikasi itu apa Lebih tendensius Lebih tendensius lah Tapi kalau Kawruh itu kan Pengetahuan umum Tentang hidup Itu Kawruh caranya Karasaning Meruh caranya Apa Keroto basanya Atau apa Memang Menurut Raham orang Jawa itu kan Witeboso itu Apa Witeboso itu Ya keroto baso ini Sedikit pengetahuan Ngesan Kuping Kaku Njerbiping Kerumunnya Kerumunnya Kamping Kamping Cungur Puncungnya umur Batuk Ngembat Barang matuk Tangan Langgunata Pangan Ya kan Rambut Pikiran Rambang Singrembut Dan sebagainya Artinya itu Keroto baso Atau Ya keroto baso Keroto baso itu Asal kata Daripada itu Adalah Ada Kepanjangan Kepanjangan yang Diambil Dari Apa Singkatan Akronim Akronim Saya mengambil Dari sebuah Pengertian Artinya Kawruh Pangertan Jadi Apa sih Sesungguhnya Dasar Pangertan Dari Jawa Khususnya Dan Nusantara Pada umumnya Kita bicara Jawa Ini ya Jawa Jadi Dasar Pangertan Itu Ada kan Yang mengatakan Itu Ilmu Kapitayan Agama Kapitayan Agama Jawa Ada Yang Itu Agama Budi Kalau Saya Maaf Bine Saya Jadi Memang Aslinya Jawa Itu Tidak ada Kurang Pas Maksudnya Apabila Disebut Sebuah Agama Sekali lagi Saya katakannya Aslinya Jawa Itu Tidak Pas Manakala Disebut Disamakan Pandangannya Seperti Agama Nah Ini Pengertian Yang Apa ya Sebenarnya Terkhusus Makanya Saya masih Ngemuli Masih Nutupi Artinya Begini Kalau Agama Cenderung Kepada Ajaran Kalau Kabruk Ini Umum Lah Kabruk Apa Kabruk Adidugung Artinya Untuk Menetralisir Zaman Sekarang Orang Tidak Beragama Itu Orang Tidak Bertuhan Ini loh Artinya Makalah Jawa Seolah-olah Akan Nah Begitu Kita agama Kapitayan Kita agama Budi Ini berbeda Agama dan budaya Ini berbeda Mas Apa Bedanya Agama dan budaya Ya Mengganti Dipikir sendiri Sementara ini Nanti Kalau kita Dipikir sendiri Nah Tapi Kecenderungan Saya Ini Kabruk Pangertan Kasunyata Nengurik Kabruk Pangertan Kasunyata Nengurik Sekali lagi Saya katakan Kabruk Pangertan Kasunyata Nengurik Yang berkonsep Kepada Satu titik Budi Pekerti Yang Nuhur Kepada Satu titik Perikemanusiaan Yang Membeberkan Budi Pekerti Yang Nuhur Artinya Seluruh agama Ini kan Cenderung Kepada Budi Pekerti Yang Nuhur Akhlakul Karima Ya Nah Jika Akhlakul Karima Itu kan Bisa Didapat Dari Kebenaran Dan Kesalahan Ya kan Ya sudah Saya pernah Mengatakan Akhlakul Karima Kandeng Kandeng Sunang Kalijaga Didapat Setelah Menjadi Malinga Guna Ya kan Nah Inilah Artinya Sebelum Engkau Benar Jadi Intinya Begini Kapruk Kasunyata Itu Sebelum Engkau Kaya Engkau Harus Belajar Kaya Bisa Dipaham Ini Apabila Engkau Cita-cita Kepengen Menjadi Orang Kaya Tapi Engkau Tidak Ber Belajar Kaya Ini Nanti Tertimpang Tindih Dalam Kehidupannya Artinya Tidak Bisa Memberikan Suri Toladan Kepada Sesama Yang Belum Kaya Atau Kurang Kaya Atau Tidak Kaya Begitu Ya kan Nah Sebelum Engkau Pandai Mestinya Engkau Belajar Pandai Sehingga Setelah Pandai Engkau Menjadi Orang Yang Wicak Sama Atau Bicak Bisa 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 Dipahami Ya Yang Terlebih Sebelum Engkau Mati Engkau Mesti Belajar Mati Ini Kan Jabarannya Panjang Artinya Lebar Sebelum Engkau Kaya Engkau Belajar Kaya Sebelum Engkau Miskin Engkau Harus Belajar Miskin Ya kan Sebelum Engkau Miskin Harus Belajar Sebelum Engkau Segan Engkau Harus Belajar Segan Dan Sebagainya Bisa Dikembangkan Artinya Artinya Begini Mas Kembali Lagi Saya Kepada Topik Pangertan Yang Dikatakan Agama Budi Terus Agama Apitayan Kan Ada Kalau Lebih Lugas Kalau Boleh Saya Bercerita Dalam Sebuah Perinci Memang Jawa Ini Tidak Punya Agama Tapi Punya Budaya Adilu Jadi Pahami Sedangkan Maaf Orang Berbudi Pekerti Lugur Itu Tentu Memahami Seluruh Hadiran Agama Makalah Nusantara Jawa Khususnya Bisa Menjadi Tuan rumah Seluruh Agama Jawa Itu Tuan rumah Seluruh Agama Mengapa Kepada Tidik Mengapa Apadasannya Mengapa Kau bisa Demikian Karena Jawa Punya Budi Pekerti Yang Lugur Bayangkan Andai Kata Lugur Kita Gajah Mada Membentuk Sebuah Aliran Agama Ini Tentu Bisa 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 Dimengerti Lalu Empu Barada Lalu Seri Haji Joyoboyo Kita Kesanalah Sebelum Kita Ada Kejamada Majapahe Terus Lagi Air Langga Mubarada Terus Lagi Joyoboyo Seri Haji Joyoboyo Bisa Membentuk Agama Namun Mungkin Agama Yang lain Tidak Bisa Masuk Kesini Bisa Dipahami Sekarang Kita Menggelar Budaya Adilukum Di Tanah Harap Gira 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 Bisa Gak Otomatis Kesulitan Artinya Pemahaman Pemahamannya Tidak Berdasar Kepada Ngukur Rasan Yang Dio Ngukur Rasan Yang Pribadi Tapi Kepada Konotasi Tertentu Ya Bisa Dibengerti Artinya Begini Kalau Saya Berbicara Depan Orang Kristen Berbicara Agama Islam Kira-kira Ada Benturan Gak Disitu Ya Ketika Saya Di depan Orang Islam Saya Bercerita Budaya Ada Benturan Gak Lah Jawa Ini Tidak Mau Ada Benturan Makanya Seluruh Agama Oh Ya Baiklah Monggo Silahkan Gitu Oh Agama Ini A Oh Baik Monggo Silahkan Terus Agama C Baik Monggo Silahkan Seolah-olah Dipertuan Sekali Disini Ya Kan Setelah Diperlu Dipertuan Tinggallah Kita Pasrakan Kepada Hukum Malam Tamu Dipertuan Lalu Mengecek Kepada Yang Tuan Rumah Itu Kira-kira Dulakan Gak Itu Ya Kan Maka Tinggal Tahu Diri Apa Enggak Kau Hei Tamu Tahu Diri Apa Enggak Kamu Aku Makan Tempe Engkau Aku Sugui Telur Menghormati Tamu Ceritakan Ini Introspeksi Saya ingin Mengatakan Intinya Bahwasannya Sejak Runtuknya Majapahit Kembali Lagi Sejak Runtuknya Majapahit Kalau Boleh Saya Mengatakan Dan Akan Saya Katakan Indonesia Itu Yang Berbudaya Adidukun Untuk Saat Ini Kurang Lebih 500 Tahun Telah Terjebak Oleh Pandangan Kebenaran Semata Sekali Lagi Dalam Kontek Ini Dalam Topik Ini Saya Akan Mengatakan Indonesia Nusantara Nusantara Indonesia Kemarin 1945 Tahun 1915 Nusantara Ini Sejak Runtuknya Majapahit Kurang Lebih 500 Tahun Yang Lalu Terjebak Oleh Konsep Atau Pandangan Kebenaran Semata Yang Seolah Menampik Daripada Kesalahan Jangan Sampai Ada Salah Di Negeri Ini Jangan Sampai Ada Ibaratnya Tidak Suci Ini Saya Tidak Berkata Salah Satu Ajaran Tertentu Saya Enggak Mengatakan Tapi Amatilah Bahwasanya Kurang Lebih 500 Tahun Sejak Runtuknya Majapahit Budaya Adilukung Ini Telah Terjebak Pada Konotasi Manusia Harus Benar Gitu Bisa Mengertilah Sejak Runtuknya Majapahit Kurang Lebih 500 Tahun Indonesia Telah Terjebak Dan Sedang Terjebak Masih Terjebak Pada Konotasi Konsep Kebenaran Atau Pandangan Kebenaran Semata Wah Muri Pak Jangan Sih Salah Jangan Sampai Salah Yang Salah Harus Dibui Ini Kurang Kijak Kalau Dulu Saya Meyakini Jawa Itu Ada Maling Itu Seluruh Manusia Itu Malu Bisa Dipahami Dan Itu Masih Terjadi Tahun 90-an Di Pulau Bali Saya Tahun 90-an Itu Di Bali Jadi Ketika Ada Motor Di Halaman Ketika Ada Itu Gak Ada Pencuri Mas Tahun 90-an Bali Masih Demikian Lalu Jangan Dikatakan Ini Konsep Hindu Ini Kurang Pas Artinya Kalau Menurut Saya Itu Kurang Pas Itu Kalau Menurut Saya Yang Mendasari Bukan Konsep Agama Tapi Konsep Kabudaya Adil Yang Lebih Dominan Yang Lebih Dominan Daripada Konsep Hindu Lalu Kalau Dulu Saya Meyakini Berdasarkan Virasa Tatkala Dulu Indonesia Atau Nusantara Ini Ada Maling Seluruh Manusia Nusantara Ini Merasa Malu Dan Merasa Takut Artinya Pencuri Zaman Dulu Belum Tentu Diadili Belum Tentu Di Meja Hijau Belum Tentu Di penjara Karena Merasa Malu Dicari Sabab Musabab Dan Dicari Akar Permasalah Kena Apa Kamu Mencuri Sedangkan Saya Tetanggamu Saya Merasa Dosa Kalau Kamu Mencuri Kalau Orang Membuih Orang Mengadili Orang Itu Sembunya Berani Beraninya Manusia Mengadili Manusia Begitu Ini Konsep Adil Hukum Yang Sembunya Kenapa Kamu Mencuri Satu Kampung Ada Yang Mencuri Satu Saja Sudah Resak Sekali Kepala Desanya Dan Tetokoh Masyarakatnya Kenapa Kamu Mencuri Masalah Kamu Berhenti Kasih Ibaratnya Jalan Keluarnya Ini Loh Apa Kesulitan Ekonomi Kan Kayak Gitu Ada Hobi Ya Ada Teurang Ada Wirang Orang Melakukan Kejahatan Atau Melakukan Hal Yang Tidak Tinginkan Ada Tiga Unsur Kurang Wirang Hobi Nah Ini Kalau Yang Hobi Berarti Sudah Dikasih Jalan Keluarnya Tapi Masih Berbuat Lagi Tuman Tuman Ya Artinya Berulang Yang Ketiga Kalinya Mungkin Baru Ada Sanksi Dipenjarakan Atau Ini Loh Kecuali Kriminal Murni Ibaratnya Pembunuhan Dan lain Tapi Kalau Sekedar Hanya Maling Orang Mencuri Itu Kan Bisa Jadi Kurang Orang Mencuri Bisa Jadi Prustasi Atau Wirang Prustasi Orang Mencuri Bisa Berarti Hobi Ini Kebijakan Yang Diminiki Oleh Bangsa Ini Yang Telah Menghilang Makanya Saya Katakan Selama Kurang Lebih 500 Tahun Ya Sejak Runtuknya Majapahit Indonesia Ini Sedang Terjebak Dengan Konsep Kebenaran Semata Saya Tidak Mengatakan Tidak Menuding Bahwasannya Agama Itu Merusak Budaya Tidak Saya Hanya Mengatakan Bahwasannya Wah Bangsa Ini Kelihatannya Sedang Terjebak Oleh Konsep Kebenaran Artinya Yang penting Manusia Kalau sudah Salah Nanti Kebijaksanaan Tidak ada Artinya Tindakan Kebajikan Sulit Ditemukan Mas Saya berkata Demikan Ini pun Saya yakin Saya rancu Artinya Mungkin Ada pandangan Yang masih Terkutuskan Manusia Itu harus Benar Coba Saya tanya Ada manusia Tunjukkan Jaringmu Yang tidak Melakukan Salah Makanya Tidak Boleh Manusia Mencari Kesalahan Orang Lain Tunjukkan Satu saja Seperti Manusia Itu Dunungnya Manung Soluput Kan Ada Dalam Kidung Yang Diakui Katanya Kidung Sunang Kalijaga Kidung Rumut Soing Wangi Teguh Hayu Lumput Waring Loro Dok Noing Pilai Kabeh Jin Zetan Datang Purun Paneluhan Tenung Tanwani Miwah Pangga We Gunane Manung Soluput Artinya Memang Manusia Tempatnya Kalau Jawa Lebih Lembut Bukan Salah Tapi Lumput Ada Sebuah Perbedaan Salah Dan Lumput Ini Kalau Lumput Berarti Masih Bisa Kita Berbaiki Bersama Yang Dimaksud Tapi Kalau Salah Seolah Salah Kasar Manusia Salah Yang Mengatakan Salah Saja Kan Mesti Melakukan Salah Artinya Tidak Bisa Manusia Mempohon Yang Jelas Prinsipnya Begini Sa Apik Apik Manung So Mesti On Lumput Konsep Dasar Budaya Ati Lumput Sehingga Tidak Sem Mau Maunya Dalam Memponis Memponis Orang Lain Seolah Seperti Tuhan Terkait Maling Tadi Seperti Tulah Bagaimana Maling Uang Rakyat Atau Koruptor Begini Mas Manusia Sesungguhnya Itu Ada Pengawas Tersendiri Jika Manusia Telah Mengetahui Dirinya Artinya Mengetahui Dan Mengenali Dirinya Ini Akan Tidak Ada Seperti Saya Katakan Di Bali Tahun 90 Masih Aman Artinya Begini Anasir Manusia Itu Kan Terbagi Ada Yang Wujud Yang Non Wujud Artinya Ada Hal Tertentu Yang Sifat Nyaga Yang Mengamasi Jadi Bikinlah Manusia Atau Kalau Dalam Budaya Atiluhung Dulu Ini Yang Seasliasinya Manusia Itu Diawasi Oleh Dirinya Sendiri Yang Saya Maksud Begini Takut Dengan Dirinya Sendiri Bisa Dibengerti Nggak Ini Ini Tergantung Mas Jika Manusia Belum Didasarkan Kepada Kesengsaraan Atau Kenestapaan Oleh Alam Boleh Boleh Saja Manusia Sekarang Tapi Ketika Nanti Kekuatan Alam Telah Berbicara Kekuatan Alam Telah Menghakimi Bapak Bumih Geni Banyulan Angin Empat Anasir Itu Telah Mengatakan Yakin Manusia Itu Akan Rukun Kembali Terus Siapa Yang Tahu Kunci Daripada Kerukunan Manusia Kunci Kerukunan Manusia Itu Apabila Telah Tiada Temannya Artinya Langkah Kancani Kalau Manusia Sudah Nggak Ada Temannya Artinya Berkurangkan Tentu Teman Ini Baru Merukun Mas Kalau Sekarang Kan Memang Negeri Ini Bangsa Ini Yaitu Saya Katakan 500 Tahun Terperdaya Atau Kalau Saya Mengatakan Tertipu Kasar Tapi Terjebak Oleh Konsep Kebenaran Oleh Konsep Kekayaan Artinya Pandangan Materialistis Penjajahan Ideologis Dan Materialistis Begitu Artinya 500 Tahun Ini Digeser Oleh Paham Tertentu Dan Oleh Kolonialisme Tertentu Sehingga Budaya Adilukung Ini Hampir Hampir Hancur Sama Sekali Namun Hanyalah Janji Allah Yang Tidak Yang Betul Betul Adil Yang Betul Betul Seimbang Maksud Saya Sehingga Masih Ada Terpelihara Sisa Sisanya Di Antaranya Konsep Konsep Kamelan Itu kan Masih Ada Itu Juga Ada Janji Tuhan Di Dalamnya Ada Janji Alam Di Dalamnya Artinya Kamelan Itu Akan Terjaga Sampai Pukut Yang Jaman Bukan Janji Tuhan Ini Hanya Berada Pada Sudut Sana Tidak Dalam Sudut Sini Pun Ada Dan Itu Akan Diterim Delamkan Seperti Apapun Saya Tidak Bisa Artinya Dalam Kontek Ini Dalam Konten Inilah Topik Saya Ingin Mengatakan Yang Saya Sampaikan Mari Kita Hayati Bersama Mari Kita Berani Mengungkapkan Bersama Artinya Menghayati Baru Mengungkapkan Hayatilah Bahwasannya Selama Kurang Lebih 500 Tahun Ini Selama Kurang Lebih 500 Tahun Ini Indonesia Telah Terjebak Dalam Konsep Kebenaran Semata Tanpa Mengetahui Esensi Dari Kebenaran Itu Yang Berada Di Topik Budi Bekerti Atau Budaya Ati Luhung Ini Adalah Konsep Kebajikan Saya Mengajak Sekilas Mari kita Tetap Berpijak Kepada Budaya Ati Luhung Artinya Yang Bersental Kepada Memandang Manusia Dari 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 Artinya Mari 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 Kita Introspeksi Konsep Pantasila Ini Telah Ditemukan Oleh Para Pendiri Bangsa Ini Konsep Pantasila Intinya Manusia Itu Harus Berberi Kemanusiaan Gitu Paniti Sengwisnu Manjalmo Menurut Saya Yang Akan Bisa Mengentaskan Begitupun Dalam Situasi Seperti Ini Saya Yakin Nusantara Akan Ada Titis Sengwisnu Manjalmo Lagi Yang Akan Bisa Mengentaskan Kembalinya Nusantara Kebudaya Ati Dukung Dan Kalau Perlu Sementara Kudahkan Otoriter Otoriter Pantasila Cara Kasar You Disini Numpang Apabila You Tidak Sepagam Ya Monggo Lebih Baik Keluar Kan Tidak Mengusir Lebih Baik Keluar Daripada Ibaratnya Menimbulkan Permusuhan Di Dalamnya Sekarang Kan Ini Sedang Viral Ada Al-Gojo Dari Pihak Negara Ada Juga Al-Gojo Dari Pihak Ajaran Tertentu Yang Berbenturan Ada Enam Orang Katanya Yang Menjadi Korban Gitu Kan Ini Akhirnya Kurang Bijak Artinya Kita Semua Telah Meninggalkan Prinsip Budaya Adilugum Yang Hanya Melihat Manusia Dari Sisi Prikemanusia Tidak Memandang Suku Agama Dan Ras Saya Rasa Intinya Kita Harus Menghayati Kembali Bahwasannya Kita Telah Terjebak Kepada Oleh Kita Telah Terjebak Oleh Konsep Kebenaran Semata Mari kita Berbicak Lagi Atau Kembali Lagi Konsep Prikemanusiaan Sesuai Dengan Ajaran Lelugur Awal Bumi Nusantara Ini Adalah Budi Bekerti Yang Lugur Atau Budaya Diruguh Terima Kasih